Ada total tujuh orang dari kuil matahari bulan, termasuk Zou Yan dan pria kekar, ada sembilan orang. Ada juga enam dewa tertinggi yang datang bersama Zou Yan, sehingga totalnya ada lima belas orang. Di antara lima belas ahli, Zhang Mo adalah yang terkuat karena dia adalah dewa tertinggi bintang enam. Hei, bocah nakal, ini saatnya kamu mati. Anda tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Zou Yan memelototi Feng Wuchen dengan seringai garang. Feng Wuchen perlahan membuka matanya dan berdiri sambil menatap Zou Yan dan yang lainnya. Pria kekar itu menundukkan kepalanya sedikit dan tidak berani menatap langsung ke arah Feng Wuchen. Bagaimanapun, dialah yang memohon pada Feng Wuchen untuk menyelamatkan nyawa Zou Yan. Sekarang, mereka di sini untuk membalas dendam. Apa, apakah Anda mencoba menindas saya dengan angka? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir. Zou Yan menyeringai. Jadi bagaimana jika kami menindasmu dengan angka hari ini? Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Beginikah tindakan kuil matahari bulan? Feng Wuchen mengejek. Hentikan omong kosongmu, bocah. Besiaplah untuk mati. Hari ini, kami akan memberitahumu konsekuensi menyinggung kuil matahari bulan. Kata dewa tertinggi bintang empat dengan dingin. Zhang Mo berkata dengan nada menghina, Wang Yan, kalian bertiga, bunuh dia. Wuss. Ketiga dewa tertinggi menembak tanpa ragu-ragu. Kecepatan mereka secepat kilat dan momentumnya luar biasa. He he, bocah, terimalah nasibmu. Tidak peduli siapa kamu, kamu harus mati karena menyinggung kuil matahari bulan. Beri aku hidupmu. Ketiga yang mulia sepenuhnya memperlakukan Feng Wuchen sebagai kesemek yang lembut. Seolah-olah mereka bisa dengan mudah membunuh Feng Wuchen. Bibir Feng Wuchen membentuk senyuman berbahaya saat dia melihat mereka bertiga bergegas ke arahnya tanpa keraguan. Berdengung. Dia mengaktifkan kekuatan dewa tertinggi bintang satu dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Kekuatan yang mendominasi menyebar dan kekosongan di sekitarnya bergetar hebat. Dewa tertinggi bintang satu. Zhou Yan tercengang. Sebagai dewa tertinggi bintang tiga, wajahnya ditampar oleh dewa tertinggi bintang satu. Saudara muda Zhou, apakah kamu yakin dialah yang menyentuhmu? Zhang Mo bertanya pada Zhou Yan dengan heran. Dia tidak percaya bahwa Feng Wuchen hanyalah dewa tertinggi bintang satu. Wajah Zhou Yan memerah, dan dia tidak bisa berkata-kata. Apakah kepala anak ini ditendang oleh keledai? Beraninya dewa tertinggi bintang satu menjadi begitu sombong. Apakah aku melihat sesuatu? Apakah dia dewa tertinggi bintang satu? Kakak senior Zhou adalah dewa tertinggi bintang tiga. Bukankah mudah baginya untuk berurusan dengan anak ini? Para murid kuil matahari bulan tercengang karena tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Zhou Yan tidak dapat mengalahkan dewa tertinggi bintang satu. Wajah Zhou Yan sudah memerah sampai ke lehernya. Rasa malunya berubah menjadi kemarahan. Merupakan suatu penghinaan besar bagi ahli dewa tertinggi bintang tiga karena begitu ditakuti oleh dewa tertinggi bintang satu sehingga dia tidak berani melawan. Bocah busuk, jika aku tidak mencabik-cabikmu, aku, Zhou Yan, bukan manusia. Zhou Yan dengan marah meraung. Hanya dengan mencabik-cabik Feng Wuchen barulah dia mampu meredam amarah dan rasa malunya. Penghinaan dan penghinaan di mata tiga ahli dewa tertinggi yang ditembakkan menjadi semakin intens. Nak, kami akan membunuhmu seperti anjing. Salah satu dewa tertinggi bintang tiga menyeringai. Feng Wuchen tetap tidak bergerak dan tidak peduli dengan kata-kata kasar mereka. Apa yang salah? Anda tidak berani bergerak? Anak nakal, jika kamu berlutut dan bersujud kepada kakak senior Zhou dan memohon belas kasihan, kamu mungkin bisa hidup untuk sementara waktu. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Tiga dewa tertinggi bintang tiga terus mengejek Feng Wuchen seolah-olah mereka yakin bisa mengalahkannya. Namun, sebelum mereka bertiga bisa bersuka cita, mereka mati pada detik berikutnya tanpa mengetahui apa yang telah terjadi. Saat mereka bertiga memasuki jangkauan serangan Feng Wuchen, Feng Wuchen tiba-tiba menembak. Pada saat yang sama, dia sepenuhnya mengaktifkan caotik divine power miliknya dan mengeluarkan empat senjata dewanya. Kekuatan yang sangat sombong dan melonjak meledak seperti seekor naga yang muncul dari laut. Sungguh menakjubkan. Gelombang udara yang menakutkan bergulung dengan liar saat kekuatan tempur Feng Wuchen langsung melonjak ke level dewa tertinggi bintang tiga. Apa? Dewa tertinggi bintang tiga? Wajah pria kekar itu berubah drastis. Dia naik dua bintang dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Bola mata Zhou Yan hampir rontok. Oh tidak, Wang Yan, mundur. Zhang Mo buru-buru meraung dan menembak secepat kilat. Namun, semuanya sudah terlambat. Suosh suosh suosh. Cek cek cek. Dalam sekejap, Wang Yan dan dua lainnya, yang masih mengejek dengan arogan beberapa detik yang lalu, menyemburkan darah dari leher mereka pada detik berikutnya saat cahaya pedang menyala. Tenggorokan mereka ditutup dengan pedang. Tiga dewa tertinggi langsung dibunuh oleh Feng Wuchen dalam sekejap mata. Zhang Mo tercengang saat dia menatap kosong ke arah ketiga adik laki-lakinya yang terjatuh. Dia tidak percaya bahwa Feng Wuchen dapat langsung membunuh tiga dewa tertinggi. Kalian benar-benar bodoh sampai tingkat yang baru. Kalian tahu bahwa Zhou Yan telah dipukuli olehku, namun kalian masih berani bersikap sombong di hadapanku. Kalian tidak tahu apa yang baik bagi kalian, cibir Feng Wuchen dengan menghina. Feng Wuchen memandang Zhou Yan seolah dia idiot. Dia mencibir dan berkata, kamu bahkan lebih bodoh lagi. Kamu tidak punya harapan. Kekuatan kuno, tidak mungkin salah, dan senjata ilahi. Tidak, pedangnya adalah senjata suci. Bagaimana mungkin, dia memiliki senjata suci, dan kekuatan kuno, siapa dia? Para murid kuil matahari bulan dan enam dewa tertinggi yang independen semuanya ketakutan. Berat, beraninya kamu membunuh murid kuil matahari bulan kami. Anda pasti bosan hidup. Setelah sadar, Zhang Mo sangat marah. Wajahnya galak seolah ingin memakan seseorang. Apakah kuil matahari bulan sangat kuat? Jadi bagaimana jika aku membunuh mereka? Feng Wuchen mencibir. Bahkan dewa tertinggi bintang delapan tidak dapat melakukan apapun terhadap Feng Wuchen, apalagi dewa tertinggi bintang enam. Dari segi kekuatan tempur, Feng Wuchen memang bukan tandingan Zhang Mo. Namun, dari segi taktik, Feng Wuchen unggul sepuluh jalan dari Zhang Mo. Bunuh dia, ambil senjata suci dan senjata ilahi, serta kekuatan kunonya. Zhang Mo meraung marah saat urat di wajahnya muncul. Lebih dari selusin dewa tertinggi menyerbu ke depan saat gelombang kekuatan mengerikan meletus dengan niat membunuh. Tuan, ayo pergi. Long Senjian segera mengirimkan suaranya. Ayo, Feng Wuchen mencibir. Dia memilih bagian belakang dan berjalan ke kedalaman. Huff, anda tidak bisa lari. Zhang Mo berteriak dengan marah saat lebih dari selusin dewa tertinggi mengejarnya. Saudara Ning, itu orang yang berpura-pura menjadi Feng Wuchen. Ning Hunseng dan dua lainnya telah tiba saat ini. Sekilas Suisian mengenali Feng Wuchen. Bocah ini benar-benar punya nyali. Dia benar-benar berani menyinggung orang-orang di kuil matahari bulan dan bahkan berani membunuh mereka. Apakah dia benar-benar mengira dia adalah Tuan Feng? Ning Chen mengejek. Dia semakin meremehkan Feng Wuchen. Ning Chen, diamlah. Ning Hunseng memarahi dengan suara rendah. Orang ini tidak sederhana. Dia memiliki senjata ilahi dan senjata suci. Kekuatan kuno sangat sombong. Dia jelas bukan orang biasa. Kalau tidak, mengapa dia berani membunuh murid kuil matahari bulan? Ayo dan lihat. Suara mendesing. Saat semua orang mengejar Feng Wuchen, sesosok tubuh muncul dan muncul di samping murid yang terbunuh. Teknik gerakan orang ini sangat bagus. Dia langsung membunuh muridnya dengan pedang. Tidak ada kesalahan. Pengendalian kekuatan orang ini? Tidak. Harus dikatakan bahwa kendali pedangnya telah mencapai tingkat kesempurnaan. Dalam bidang prinsip pedang, dia tidak di bawahku. Pria itu bergumam pada dirinya sendiri. Orang ini tidak lain adalah Tuan Muda Kuil Matahari Bulan, Mo King Shan. 2.172 Aku akan mengingatnya dalam satu detik. Luar biasa, tidak ada jendela pop-up untuk membaca gratis. Tingkat budidaya Dewa Tertinggi Bintang 1 langsung meningkat dua bintang. Setengah dari orang jenius tidak bisa melakukan itu. Di seluruh tujuh alam ilahi, Feng Wuchen adalah satu-satunya jenius yang memiliki senjata suci dan kekuatan kuno selain Tuan Muda dari tujuh kekuatan besar. Langit benar-benar membantuku. Jika aku bisa menangkap Feng Wuchen hidup-hidup, aku akan bisa memberikan kontribusi besar pada kuil matahari bulan. Pada saat itu, Tuan-Tuan pasti akan menghadiahiku dengan mahal. Dengan cara ini, kuil matahari bulan pasti akan dihargai oleh Tuan-Tuan. Kuil matahari bulan tidak akan berani memprovokasi Feng Wuchen jika itu terjadi di masa lalu. Namun, orang-orang dari dunia suci tidak diragukan lagi ada di sini untuk berurusan dengan ahli kuno itu. Mo King Shan melambaikan tangannya dan mengubah ketiga mayat itu menjadi abu. Sosoknya juga menghilang ke udara. Pada saat itu, 12 dewa tertinggi yang mengejar Feng Wuchen telah dikalahkan satu persatu oleh Feng Wuchen di Gunung Robi Natang yang rumit. Empat dari mereka dibunuh oleh Feng Wuchen. Dengan teleportasinya yang kuat, Zhang Mo tidak dapat melakukan apapun pada Feng Wuchen meskipun dia adalah dewa tertinggi bintang enam. Bocah, keluar dari sini. Zhang Mo sangat marah hingga dia hampir kehilangan akal sehatnya dan meraung dengan ganas di pegunungan. Keluarlah dari sini jika kamu punya nyali. Apa gunanya bersembunyi? Zhou Yan sangat marah hingga organ dalamnya jatuh dengan hebat. Dia ingin memakan Feng Wuchen hidup-hidup. Anak nakal, keluar dari sini dan lawan aku satu-lawan satu. Aku akan menghancurkanmu dengan satu tangan. Dewa tertinggi bintang lima meraung. Bocah itu tidak akan membunuh kita selanjutnya, kan? Itu terlalu menakutkan. Bocah ini adalah iblis. Kami bahkan tidak tahu di mana dia berada. Kenapa kita tidak lari? Kalau tidak, kita pasti mati di sini. Beberapa petani keliling merasa ketakutan. Mereka berdiri saling membelakangi dan melihat sekeliling dengan waspada. Kekuatan mereka tidak sebanding dengan Zhang Mo, jadi mereka pasti akan terbunuh dalam sekejap. Itu terlalu menakutkan. Tujuh dewa tertinggi telah mati di tangannya. Bocah yang menyinggung Tuan Feng ini bahkan lebih kuat dari kita. Ning Chen, yang menonton dari jauh, merasa ngeri. Memikirkan kembali apa yang dikatakan Feng Wuchen kepadanya, mau tak mau dia merasa darahnya menjadi dingin. Di antara tujuh orang yang menyinggung Tuan Feng, kekuatannya adalah yang paling menakutkan. Untungnya, dia tidak memiliki niat jahat terhadap kita. Jika tidak, kita pasti akan mati. Ning Hunseng berkata dengan sungguh-sungguh. Diam-diam dia senang karena dia tidak memprovokasi Feng Wuchen. Teknik gerakan tubuhnya sangat kuat. Saya tidak bisa merasakan auranya sama sekali. Terlebih lagi, saya tidak bisa memprediksi arah serangannya. Serangannya tidak mungkin untuk dilawan. Saya belum pernah melihat teknik gerakan tubuh yang begitu ajaib. Selama bertahun-tahun di tujuh alam ilahi, dewa air terkejut dan terperanjat. Semakin dia memperhatikan, dia menjadi semakin ketakutan. Chi, chi, chi. Beberapa lampu pedang emas menyala saat tiga dewa tertinggi lainnya jatuh ke tanah dengan leher digorok. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka meninggal. Dari awal hingga akhir, sosok Feng Wuchen tidak pernah muncul. Hanya lima dewa tertinggi yang tersisa dari sepuluh lebih aslinya. Sun Kian? Di mana bocah itu? Zhang Mom Raung. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Tempat ini dipenuhi aromanya. Sun Kian menggelengkan kepalanya dengan ngeri. Mereka mengetahui lokasi Feng Wuchen karena Sun Kian dapat mengidentifikasi aroma Feng Wuchen. Sekarang aroma Feng Wuchen ada di mana-mana, Sun Kian tidak bisa lagi menentukan lokasi pasti Feng Wuchen. Chi. Begitu Sun Kian selesai berbicara, sebuah pedang tiba-tiba menembus jantungnya. Sun Kian putus asa. Dia jelas bisa merasakan kekuatan sombong yang tanpa ampun menghancurkan organ dalamnya. Satu lagi, satu lagi terbunuh, suara Ning Chen bergetar saat dia menjadi semakin ketakutan. Dia terlalu cepat. Aku bahkan tidak melihatnya. Ning Hun Seng berkeringat dingin. Dia belum pernah melihat ahli yang begitu menakutkan. Teleportasi sangat kuat. Yang kesebelas. Jika aku membunuhmu, mereka tidak akan tahu keberadaanku. Feng Wuchen mencibir. Sun Kian, Zhang Mo dan yang lainnya meraung saat mereka berempat bergegas maju. Nak, aku akan menggiling tulangmu menjadi debu. Dewa tertinggi bintang 4 meraung dengan marah. Feng Wuchen perlahan mengeluarkan pedang Dewa Naga dan mencibir. Begitukah? Anda sepertinya berpikir bahwa saya mudah untuk dihadapi. Bukan. Mati. Zhang Mo meraung saat dia berlari menuju Kin Wen Tian, dan melancarkan serangan telapak tangan yang menakutkan. Ledakan. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Lokasi Feng Wuchen tiba-tiba meledak, menciptakan kawah yang mengejutkan. Pegunungan berguncang hebat. Dia menghilang lagi. Beraninya dia, kecil yang licik ini. Dela tertinggi bintang 4 sangat marah. Namun, di detik berikutnya, tubuh Zhou Yan tiba-tiba bergetar saat perasaan dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Di lehernya, sebilah pedang muncul entah dari mana, membuat Zhou Yan ketakutan. Kamu. Apa yang kamu inginkan? Jangan bunuh aku. Aku. Kakekku adalah tetua kedua kuil matahari bulan. Jika kamu membunuhku, kamu juga tidak akan hidup. Zhou Yan sangat ketakutan. Apa hubungannya denganku? Meskipun kakekmu adalah raja surga, itu tidak ada hubungannya denganku. Feng Wuchen mencibir. Anak nakal. Berhenti. Zhang Mo dan dua lainnya terkejut. Apa? Apakah kamu takut sekarang? Feng Wuchen memandang Zhou Yan dengan mengejek, mengabaikan ketiganya. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Zhou Yan benar-benar ketakutan kali ini. Pedang suci Feng Wuchen ada di lehernya tanpa dia sadari. Jika Feng Wuchen menyerang secara langsung, Zhou Yan akan mati tanpa mengetahui apa yang terjadi. Awalnya aku melepaskanmu sekali karena kakak seniormu, tapi kamu tidak menghargainya dan memprovokasiku. Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak akan berani membunuhmu? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Suaranya begitu dingin seolah-olah berasal dari dasar neraka. Zhou Yan sangat yakin jika dia memprovokasi Feng Wuchen lagi, Feng Wuchen akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Tidak, tidak, tidak. Kamu berani, kamu berani. Aku salah. Tolong selamatkan nyawa anjingku. Aku akan berlutut dan bersujud padamu. Zhou Yan berkata dengan ketakutan. Aku tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuhku. Tapi kamu juga punya satu kesempatan. Sayangnya, kamu melewatkannya. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Feng Wuchen memang memberi kesempatan kepada orang lain, tapi itu sangat jarang. Jika dia tidak menghargai kesempatan yang diberikan, dia akan benar-benar mati. Nak, jika kamu berani membunuh saudara muda Zhou, kuil matahari bulan pasti tidak akan berhenti sampai kamu mati. Zhang Mo menggunakan kuil matahari bulan untuk mengancamnya lagi. Zhang Mo dan yang lainnya sangat panik. Jika Zhou Yan terbunuh, mereka pasti akan menderita ketika kembali. Kemungkinan besar mereka akan dimakamkan bersama Zhou Yan. Mengancam saya, Anda tidak memenuhi syarat. Feng Wuchen berkata dengan nada menghina. Bagaimana kalau itu aku? Pada saat ini, suara acuh tak acuh dan dingin terdengar. Tuan muda, Zhang Mo dan dua lainnya sangat gembira. Tuan muda, selamatkan aku. Selamatkan aku. Zhou Yan berteriak putus asa seolah-olah dia telah melihat sedotan yang menyelamatkan nyawa. Sebuah suara muncul tanpa suara di udara. Orang yang datang adalah Tuan muda kuil matahari bulan, Mo King Shan. Dewa tertinggi bintang delapan. Feng Wuchen memandang Mo King Shan. Mo King Shan berkata dengan acuh tak acuh, Dewa tertinggi bintang satu. Dengan bantuan pedang suci dan kekuatan kuno, kekuatan tempurmu telah ditingkatkan ke puncak Dewa tertinggi bintang tiga dan hampir melampaui Dewa tertinggi bintang empat. Di seluruh tujuh alam Dewa, saya khawatir tidak banyak yang bisa melakukannya. Anda memang Tuan Feng yang mengguncang tujuh alam Dewa. 2173 Apa, Tuan Feng? Begitu Mo King Shan selesai berbicara, ekspresi Zhou Yan, Zhang Mo, dan Ning Hunseng berubah drastis. Kamu, kamu Feng, Tuan Feng. Getaran Zhou Yan menjadi semakin hebat. Saat ini, dia merasakan ketakutan menyebar ke seluruh tubuhnya. Bahkan jiwanya gemetar. Dia Tuan Feng. Zhang Mo tercengang. Bola matanya hampir lepas dari rongganya. Saudara Ning, kamu, apakah kamu mendengar itu? Tuan muda kuil matahari bulan memanggilnya Tuan Feng. Mulut Dewa Air terbuka lebar. Mustahil. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar Tuan Feng. Ning Chen menggelengkan kepalanya seperti orang idiot. Ning Chen tidak dapat menerima bahwa orang yang dianggap remeh dan bahkan dihina adalah Tuan Feng yang dia sembah. Dia benar-benar Tuan Feng. Ning Hunseng tercengang. Bagaimanapun, mereka telah bertemu terlalu banyak orang yang berpura-pura menjadi Feng Wu Chen. Bahkan jika mereka bertemu dengan Feng Wu Chen yang asli, mereka tidak akan mempercayainya. Bagaimanapun, mereka belum pernah melihat wajah asli Feng Wu Chen. Bagaimana kamu tahu ini aku? Feng Wu Chen bertanya dengan heran. Sudah kuduga, tapi sepertinya tebakanku benar. Mo Qing Shan tersenyum tipis. Kamu tahu identitasku dan kamu masih ingin menghentikanku. Feng Wu Chen mencibir dengan tatapan main-main. Mo Qing Shan berkata dengan acuh tak acuh, mungkin aku tidak berani sebelumnya, tapi sekarang berbeda. Belum lagi kuil matahari bulan, bahkan kekuatan yang lebih lemah dari kuil matahari bulan tidak akan takut padamu. Kata-kata Mo Qing Shan jelas mengacu pada para ahli dari dunia suci. Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Feng Wu Chen berkata tanpa rasa takut. Hidup dan mati Zhou Yan tidak ada hubungannya dengan aku menangkapmu. Mo Qing Shan berkata dengan lemah seolah-olah hidup dan mati Zhou Yan tidak ada hubungannya dengan dia. Apa, Tuan Muda, Anda, Zhou Yan tertegun dan menatap Mo Qing Shan dengan bingung. Tuan Muda, apa yang kamu lakukan? Zhang Mo dan Burlimen tercengang dan memandang Mo Qing Shan dengan bingung. Zhou Yan adalah cucu dari tetua kedua. Mo Qing Shan tidak ingin menyelamatkannya. Jadi itu untuk menangkapku. Feng Wu Chen mengangguk, lalu mencibir, jadi, hidup dan mati sampah ini tidak ada hubungannya denganmu. Tuan Muda, saya Zhou Yan. Zhou Yan. Zhou Yan meraung. Aku tahu. Mo Qing Shan berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Muda Anda sedang terburu-buru menangkap saya untuk menerima hadiahnya. Feng Wu Chen mengejek. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Tuan Feng, aku tahu aku salah. Tolong selamatkan hidupku. Zhou Yan memohon belas kasihan dengan panik dan segera berlutut. Sekarang kamu tahu cara memohon. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Juga? Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk memohon? Apakah Anda memohon kepada saya sekarang? Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Tatapan Feng Wu Chen membuat Zhou Yan takut. Tuan Muda, selamatkan aku. Selamatkan aku. Zhou Yan meraung cemas. Perasaan takut itu sangat kuat, dan aura kematian sangat kuat. Mo Qing Shan tanpa ekspresi, seolah dia benar-benar tidak berniat menyelamatkannya. Dia tidak peduli dengan hidup dan matimu. Hari ini, aku bilang aku ingin kamu mati, jadi kamu harus mati. Tidak ada yang bisa menghentikanku, termasuk kakemu. Feng Wu Chen berkata dengan dominan, dan pedang dewa naga di tangannya hendak memotong tenggorokan Zhou Yan. Mo Qing Shan sedikit mengernyit, dan aura pembunuh melintas di matanya. Sosoknya menghilang seketika, dan pada saat itulah perhatian Feng Wu Chen terganggu. Ini adalah serangan diam-diam. Tapi saat Mo Qing Shan bergerak, bibir Feng Wu Chen melengkung menjadi cibiran misterius. Ledakan. Dengeng dengungan. Dalam sekejap mata, lokasi Feng Wu Chen tiba-tiba meledak, dan kekuatan yang sangat menakutkan menyapu dengan ganas, dan retakan hitam pekat merobek dan menyebar dengan ganas. Namun sayang sekali hal itu masih belum mengenai Feng Wu Chen. Dia benar-benar menyadarinya, dan saat itulah aku bergerak, dan dia menghindarinya. Dia sengaja membuatku menyerang. Wajah Mo Qing Shan menjadi sangat jelek. Dalam hal kultivasi, Mo Qing Shan benar-benar menghancurkan Feng Wu Chen, dan dia sangat yakin dengan kecepatannya. Dia awalnya mengira bisa menangkap Feng Wu Chen dalam satu gerakan, tapi sayangnya, dia masih meremehkan Feng Wu Chen. Serangan diam-diam, sungguh tercelah. Dia adalah dewa tertinggi bintang delapan, dan sekarang setelah serangan diam-diamnya gagal, dia merasa malu. Ning Chen memarahi dengan lembut. Mo Qing Shan langsung dinilai oleh Ning Chen sebagai penjahat yang tidak tahu malu. Tuan Feng ini benar-benar kuat, dia bahkan bisa menghindari serangan diam-diam dewa tertinggi bintang delapan. Seru dewa air. Diam, kita tidak boleh menyinggung kuil matahari bulan, dan kita tidak boleh menyinggung perasaan Tuan Feng, mari kita saksikan saja pertempurannya, kata Ning Hun Seng lembut. Jika itu orang lain, mereka akan memilih untuk menonton pertempuran itu. Begitu mereka ikut campur, apakah itu Feng Wu Chen atau kuil matahari bulan, mereka tidak akan mampu membalas dendam. Kecepatan dewa tertinggi bintang delapan sungguh mengerikan. Feng Wu Chen mencibir, dan sarkasmanya terlihat jelas. Wajah Mo Qing Shan sangat dingin sehingga orang-orang tidak bisa menahan gemetar. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa hidup dan matinya tidak ada hubungannya denganmu? Sebagai Tuan Muda Kuil Matahari Bulan, apakah Anda akan berbohong? Sayangnya, trik kecilmu tidak berguna di hadapanku. Feng Wu Chen mencibir karena dia telah mengetahui pikiran Mo Qing Shan. Wajah Mo Qing Shan benar-benar ganas saat aura pembunuh yang dingin dan menggigit menyebar. Tuan Muda, selamatkan aku. Zhou Yan berteriak ngeri. Diam. Mo Qing Shan berteriak dengan dingin, dan Zhou Yan tercengang oleh tatapannya. Tuan Muda, teknik gerakan Feng Wu Chen sangat aneh, Anda harus berhati-hati. Zhang Mo berteriak untuk mengingatkannya. Tuan Feng, saya tahu saya salah, tolong ampuni saya kali ini, saya bersumpah demi hidup saya bahwa saya tidak akan pernah menyinggung Tuan Feng lagi. Zhou Yan memohon dengan ngeri. Bersumpah dengan nyawamu, apakah sampah sepertimu memenuhi syarat? Pergi ke neraka. Feng Wu Chen berkata dengan nada menghina. Feng Wu Chen, beraninya kamu? Zhang Mo berteriak dengan marah. Mo Qing Shan berkata dengan dingin, bahkan jika kamu membunuhnya, kamu tidak akan bisa lepas dari tanganku, biarkan dia pergi jika kamu tahu apa yang baik untukmu. Qi. Pedang Dewa Naga memotong tenggorokan Zhou Yan tanpa ragu-ragu, dan darah muncrat. Feng Wu Chen tidak hanya tidak membiarkannya pergi, dia bahkan membunuh Zhou Yan di depan Mo Qing Shan, sama sekali mengabaikan konsekuensinya. Biarkan dia pergi, Feng Wu Chen sedikit mencibir, tubuh Zhou Yan jatuh ke tanah. Feng Wu Chen, Anda sedang mendekati kematian, Mo Qing Shan sangat marah, dan aura kekerasannya langsung meledak. Mencari kematian, Anda tidak memiliki hak untuk memutuskan hidup dan mati saya. Hanya aku yang bisa mengendalikan hidupku sendiri. Feng Wu Chen berkata dengan nada menghina. Saudara muda Zhou, terbunuh, pria kekar itu tidak percaya. Adik Zhou, Zhang Mo sangat ketakutan, dan seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Tuan Feng benar-benar berani membunuhnya. Mata Ning Chen membelalak lagi. Jika dia membuat marah dewa tertinggi bintang delapan, bukankah Tuan Feng akan mendekati kematian. Ini adalah gunung jiwa binatang. Dewa air terkejut dan khawatir. Dengeng dengungan. Kekuatan mengerikan dari dewa tertinggi bintang delapan meletus, dan cahaya hijau terang melesat ke langit, mengembun menjadi pusaran energi besar yang lebarnya puluhan ribu kaki. Lautan awan dibubarkan secara paksa, dan ruangan menjadi gelap dalam sekejap mata. Kekuatan mengerikan itu sepertinya akan menghancurkan dunia. Niat membunuh yang mengerikan menyapu langit. Mokingshan, yang selalu tenang, sangat marah saat ini. Ini sudah berakhir. Tuan Feng telah membuat marah Mokingshan. Wajah Ning Hunseng berubah drastis. 2174 Aura Mokingshan telah mencapai tingkat dewa tertinggi bintang sembilan. Harus dikatakan bahwa Mokingshan cukup kuat. Kalau tidak, dia tidak akan begitu yakin bisa menangkap Feng Wuchen hidup-hidup. Tuan, hati-hati. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Long Senjian berkata melalui telepati. Dia sudah merasakan bahaya yang kuat. Tuan, cepat pergi. Api ilahi telah menghabiskan terlalu banyak. Anda juga telah mengonsumsi banyak di Provinsi Ki. Jika tidak, api ilahi akan hilang. Anda tidak akan bisa mengalahkannya tanpa mencapai tingkat adewa tertinggi bintang enam. Bahkan Mata Ilahi berkata. Feng Wuchen telah menghabiskan banyak sumbu api ilahi. Terlebih lagi, api ilahi menjadi semakin lemah ketika berhadapan dengan Ye Jun di Provinsi Ki. Jika ini terus berlanjut, api ilahi akan lenyap. Perilaku kuil matahari bulan tercelah. Bukan saja mereka menindas yang lemah dengan jumlah, tapi sekarang mereka juga menindas yang lemah. Tuan muda macam apa ini? Apa mereka tidak merasa malu? Feng Wuchen berkata dengan nada menghina. Apakah Tuan Feng gila? Beraninya dia memprovokasi Mokingshan? Ninghun Seng tidak tahu dari mana Feng Wuchen mendapatkan keberaniannya. Feng Wuchen, kesombonganmu berakhir di sini. Mokingshan berkata dengan kejam. Tamparan. Namun, begitu Mokingshan menyelesaikan kata-katanya, tamparan keras terdengar. Jejak telapak tangan muncul di wajah Mokingshan. Mokingshan tercengang oleh tamparan itu. Zhang Mo dan dua murid lainnya tercengang. Jantung mereka berdebar kencang. Feng Wuchen berani menamparkan Mokingshan. Saat itu, udara membeku. Itu sangat sunyi. Kenapa kamu tidak bicara? Feng Wuchen mencibir dan memandang Mokingshan dengan jijik. Detik berikutnya, aura pembunuh Mokingshan berlipat ganda. Tamparan. Tamparan. Sosok Feng Wuchen menghilang lagi. Dua tamparan lagi terdengar saat Mokingshan ditampar dua kali. Zhang Mo dan dua murid lainnya kehabisan nafas. Mereka tahu temperamen Mokingshan lebih baik dari siapapun. Feng Wuchen berani menamparkan Mokingshan tiga kali. Dia pasti bosan hidup. Betapa tebalnya kulitmu. Tanganku sakit karena memukulmu. Ejek Feng Wuchen dan sengaja menjabat tangannya. Tuan Feng, dia, dia benar-benar sudah gila. Ning Chen berkata, tercengang. Angin, tidak ada apa-apa. Chen, Mokingshan meraung, kata demi kata. Matanya merah, dan aura pembunuh yang mengerikan meledak. Ledakan. Mokingshan. Pada saat ini, Mokingshan yang marah telah meledak dengan aura yang melonjak. Diiringi suara gemuruh yang hebat, kecepatannya secepat kilat. Tentu saja, Mokingshan tidak begitu marah hingga dia kehilangan akal sehatnya. Dia tidak akan benar-benar membunuh Feng Wuchen. Dia masih ingin menangkap Feng Wuchen untuk menerima hadiahnya. Namun, bahkan jika dia tidak membunuh Feng Wuchen, Mokingshan pasti akan membuat Feng Wuchen mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Mokingshan mencapai Feng Wuchen dalam sekejap. Dia mengepalkan tangannya menjadi cakar dan menyerang Feng Wuchen dengan ganas. Terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Kekosongan itu runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kemanapun kekuatan mengerikan itu berlalu, gunung roh binatang itu rata dengan tanah. Tuan muda, hati-hati dengan serangan diam-diam Feng Wuchen. Orang-orang kita terbunuh oleh serangan diam-diamnya. Zhang Mo dengan cepat berteriak. Jelas sekali, Feng Wuchen telah menggunakan teleportasi untuk menghindari serangan itu. Kamu salah. Itu bukan serangan diam-diam. Begitu Zhang Mo selesai berbicara, suara dingin Feng Wuchen terdengar di telinganya. Oh tidak. Ekspresi Zhang Mo tiba-tiba berubah, dan dia langsung merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Di saat panik, Zhang Mo tiba-tiba berbalik dan melancarkan serangan telapak tangan. Namun, itu hanya mengudara. Feng Wuchen menghilang seperti hantu. Namun, saat Feng Wuchen menghilang, tanda pedang dangkal muncul di wajah Zhang Mo dengan noda darah. Dewa tertinggi bintang enam biasa saja. Feng Wuchen berkata dengan nada menghina. Jika Feng Wuchen benar-benar ingin membunuh Zhang Mo, dia akan menyayat lehernya, bukan wajahnya. Anak nakal, aku tidak akan memaafkanmu. Wajah Zhang Mo sangat garang. Feng Wuchen, keluar dari sini. Mo King San berteriak dengan marah. Meskipun kekuatannya sangat menakutkan, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap teleportasi Feng Wuchen. Mo King San, kamu tidak perlu terburu-buru membunuhku. Aku akan datang untukmu suatu hari nanti. Hari itu tidak akan lama lagi. Suara halus Feng Wuchen berdering. Tentu saja, Feng Wuchen tidak cukup bodoh untuk menghadapi Mo King San secara langsung. Belum lagi Mo King San, Feng Wuchen bahkan tidak bisa mengalahkan Zhang Mo. Kuil Matahari Bulan secara pribadi akan pergi ke Kuil Naga Ilahi Anda. Mo King San meraung gila-gilaan dengan aura pembunuh. Wajahnya berkerut hebat, dan dia tidak sabar untuk memakan Feng Wuchen hidup-hidup. Sebagai tuan muda Kuil Matahari Bulan, ini adalah pertama kalinya Mo King San merasa sedih dan frustrasi. Hebat, Kuil Naga Ilahi memiliki hadiah besar untuk Kuil Matahari Bulan. Suara halus Feng Wuchen terdengar lagi. Mo King San mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Dia meraung, Feng Wuchen, jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku bukan manusia. Kalau begitu kamu bisa menjadi seekor anjing. Tawa mengejek Feng Wuchen terdengar. Tuan muda, Zhou Yan terbunuh dan Feng Wuchen melarikan diri. Apa yang kita lakukan sekarang? Zhang Mo bertanya dengan cemas. Kulit kepala Zhang Mo kesemutan ketika dia memikirkan tetua kedua Kuil Matahari Bulan. Huff, tidak ada gunanya. Mo King San memelototi Zhang Mo dan pergi dengan cepat. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, raungan binatang buas yang dipenuhi dengan tekanan mengerikan terdengar. Aura yang sangat menakutkan hampir mencekik. Binatang buas setingkat raja, pria kekar itu sangat ketakutan. Ayo pergi, bawa kembali tubuh Zhou Yan. Zhang Mo berkata dengan muram. Menghadapi binatang buas setingkat raja, belum lagi Zhang Mo, bahkan Mo King San pun akan mati. Ayo pergi. Ning Hun Seng panik. Dia menarik dewa air kembali ke arah mereka datang, dan Ning Chen mengikuti dari belakang. Jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan melihat seseorang di atas kepala binatang buas mirip harimau itu. Orang ini tidak lain adalah Feng Wu Chen. Kalian berlari cepat. Feng Wu Chen menyeringai dingin. Dia kemudian memerintahkan binatang buas itu untuk mengejar Ning Hun Seng dan dua lainnya. Mengaum. Binatang buas itu meraung, menakuti Ning Hun Seng dan dua orang lainnya hingga kehabisan akal. Ia benar-benar mengejar mereka. Penampilan binatang buas itu seperti harimau ganas, namun tubuhnya berkilauan dengan cahaya ungu dan terbakar dengan nyala api hijau samar. Giginya yang bertaring tajam sangat menakutkan. Mustahil. Mengapa ia mengejar kita? Ning Chen sangat ketakutan hingga dia hampir kencing di celana. Jangan takut. Ini aku. Feng Wu Chen dengan cepat berkata, takut dia akan menakuti mereka. Tuan Feng. Ekspresi Ning Hun Seng dan dua lainnya berubah drastis. Siapa yang berani percaya bahwa Feng Wu Chen sedang menunggangi binatang buas setingkat raja? Dia bisa mengendalikan binatang buas setingkat raja. Kemampuan macam apa ini? Ekspresi Ning Hun Seng dan dua orang lainnya seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Aku salah. Aku salah. Saya tidak bermaksud menyinggung Tuan Feng. Terlebih lagi, kuil matahari bulanlah yang ingin membunuh Tuan Feng. Itu tidak ada hubungannya denganku. Saya tidak kenal mereka. Saya pastinya tidak mengenal mereka. Saya mohon Tuan Feng memaafkan saya kali ini. Saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. 2175 Feng Wu Chen merasa geli melihat Ning Chen berlutut ketakutan dan memohon belas kasihan. Jika Feng Wu Chen ingin membunuhnya, dia pasti melakukannya lebih awal. Kenapa dia melakukannya sekarang? Ning Hun Seng dan Dewa Air lebih tenang, tapi mereka masih takut pada binatang itu. Bagaimanapun, itu adalah binatang setingkat raja. Feng Wu Chen melompat turun dari binatang itu dan berjalan perlahan menuju Ning Chen. Tuan Feng, tolong ampuni hidupku. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak akan pernah meremehkanmu lagi. Ning Chen bersujud dan memohon belas kasihan. Jika aku ingin membunuhmu, kamu pasti sudah lama mati, kata Feng Wu Chen sambil melirik Ning Chen. Tuan Feng, kamu tidak akan membunuhku. Ning Chen segera bereaksi dan sangat gembira. Aku penipu. Beraninya aku membunuhmu. Feng Wu Chen memutar matanya ke arah Ning Chen. Ning Hun Seng dan dua lainnya merasa malu, terutama Ning Chen. Dia memaksakan senyuman yang lebih jelek daripada menangis. Ning Chen tersenyum canggung. Tuan Feng, kamu bercanda. Sangat berbahaya di kedalaman gunung roh binatang. Apa yang kamu lakukan di sini? Feng Wu Chen bertanya pada Ning Hun Seng. Dewa Air berkata, kami melihat orang-orang dari kuil matahari bulan, jadi kami mengikuti mereka. Tanpa diduga, kami melihat Tuan Feng. Baiklah, Tuan Feng, apakah Anda mengenal binatang ini? Ning Chen mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia menunjuk binatang itu dengan hati-hati. Kami baru saja bertemu, kata Feng Wu Chen. Baru saja bertemu, Ning Hun Seng dan dua lainnya memandang Feng Wu Chen dengan kaget. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa binatang setingkat raja akan tunduk kepada Feng Wu Chen. Itu adalah binatang setingkat raja. Bagaimana Feng Wu Chen melakukannya? Tinggalkan tempat ini secepatnya. Sebagian besar binatang di sini setingkat raja. Yang terlemah mungkin adalah dewa tertinggi bintang enam atau tujuh. Mereka bukanlah sesuatu yang bisa kalian tangani, Feng Wu Chen mengingatkan mereka dengan ramah. Kemudian, dia melompat ke punggung binatang itu dan melarikan diri. Meneguk. Ning Hun Seng dan dua lainnya menelan ludah dengan ngeri. Mereka tertegun dan tidak pulih dalam waktu lama. Di kedalaman gunung roh binatang, di samping danau yang tampak seperti negeri dongeng, Feng Wu Chen melihat sekeliling dengan takjub. Saya tidak menyangka akan ada surga seperti itu di kedalaman gunung roh binatang. Sepertinya Anda tidak berbohong kepada saya. Ini memang tanah suci untuk bercocok tanam. Ki spiritual di sini sangat berlimpah. Feng Wu Chen tersenyum. Binatang buah setingkat raja itu menggeram sebagai tanggapan terhadap Feng Wu Chen. Kuharap harta karun yang kucari benar-benar ada di sini. Aku juga yakin kamu tidak akan berani berbohong padaku. Jika aku bisa mendapatkannya, tidak masalah bagiku untuk menerobos kedua bintang alam dewa tertinggi. Feng Wu Chen menyeringai dan menantikannya. Selain ingin melihat hasil budidaya Ling Xiao Xiao dan yang lainnya, Feng Wu Chen memiliki tujuan lain dalam memasuki gunung jiwa binatang kali ini, dan itu adalah untuk mencari harta karun langit dan bumi yang luar biasa, buah jiwa gelap penguburan abadi. Buah jiwa misterius pemakaman abadi memiliki efek yang sangat kuat. Ini bisa membantu ahli dewa tertinggi meningkatkan budidaya mereka sebesar satu bintang. Obat mujarab tingkat dewa tertinggi yang dapat meningkatkan budidaya seseorang hanyalah sampah di depannya. Sejumlah besar ahli dewa tertinggi memasuki kedalaman gunung roh binatang untuk mendapatkan buah jiwa misterius penguburan abadi. Namun, buah jiwa misterius pemakaman abadi hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Jika mereka kurang beruntung, mereka mungkin tidak dapat menemukannya bahkan setelah beberapa tahun atau lebih. Alasan mengapa Feng Wuchen mengendalikan binatang itu adalah untuk membantu menemukan buah jiwa misterius pemakaman abadi. Feng Wuchen mampu mengendalikan binatang dewa itu karena penindasan garis keturunan dewa naga kuno. Aku bisa merasakan ada binatang yang sangat menakutkan di bawah danau. Sepertinya dia adalah penjaga buah jiwa misterius pemakaman abadi, kata Feng Wuchen pada dirinya sendiri dan kemudian melemparkan telapak tangannya ke arah danau. Binatang di sampingnya berkata, Iblis piton berkepala enam. Gemuruh. Berdengung. Kekuatan mengerikan itu langsung meledak di tengah danau yang tenang. Dengan suara gemuruh, lubang pusaran air besar terlempar keluar dari danau, dan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Mengaum. Raungan binatang buas yang sangat marah tiba-tiba datang dari dasar danau. Fluktuasi energi yang sangat mengerikan meluncur dengan gila-gilaan seperti naga banjir yang keluar dari laut. Ombak setinggi seratus meter bergulung, pemandangannya spektakuler dan megah. Harimau Laut Biru, beraninya kamu membawa manusia mengganggu budidayaku. Apakah kamu lelah hidup? Raungan marah datang, diikuti oleh seekor binatang besar yang perlahan muncul dari danau. Kekuatannya yang menakutkan sangat menggetarkan jiwa. Binatang itu mempunyai enam kepala dan berbagi satu tubuh. Itu adalah Iblis ular yang lengkap. Itu adalah Iblis piton berkepala enam, tetapi tingkat budidayanya sangat menakutkan. Itu telah mencapai tingkat Dewa Bintang Lima. Menghadapi binatang yang begitu menakutkan, macan Laut Biru sangat ketakutan. Ia tidak berani melihatnya secara langsung. Ia juga gemetar ketakutan karena tekanan mengerikan dari Iblis piton berkepala enam. Alasan mengapa tempat ini begitu sepi seperti negeri dongeng adalah karena binatang buas yang menjaganya. Binatang buas lainnya tidak berani mendekat sama sekali. Aku akan memberimu kesempatan. Turunlah dan ambilkan buah jiwa misterius penguburan abadi untukku, dan aku akan mengampuni nyawamu, kata Feng Wuchen dengan santai seolah membunuh binatang menakutkan ini semudah membalik tangannya. Beri aku kesempatan. Manusia bodoh, tahukah kamu dengan makhluk apa kamu berbicara? Aku bisa mengubahmu menjadi abu dengan nafas, kata Iblis piton berkepala enam dengan nada menghina. Apakah begitu? Lalu kenapa kamu tidak mencoba bernapas? Feng Wuchen berkata sambil sedikit mencibir. Dia perlahan mengaktifkan kekuatan garis keturunan kunonya, dan Feng Wuchen melayang perlahan. Kekuatan garis keturunan kuno yang mendominasi meletus. Setan piton berkepala enam terkejut. Enam pasang matanya dipenuhi ketakutan, dan tubuh besarnya bergetar hebat. Jelas sekali, Demon piton berkepala enam ditekan oleh sesuatu yang menakutkan. Kamu bukan manusia. Kamu. Kamu adalah dewa naga kuno. Setan piton berkepala enam berkata dengan sangat ketakutan. Di hadapan kekuatan garis keturunan Feng Wuchen, Iblis piton berkepala enam tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Menghadapi garis keturunan kuno dewa naga, Iblis piton berkepala enam hanya merasakan rasa penyerahan tanpa syarat yang kuat. Itu sangat mendominasi, dan tidak bisa menolak. Kenapa kamu tidak mencoba bernapas? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Saya, maafkan saya, saya, saya akan turun dan mengambilkannya untuk Anda, tuanku, kata Iblis piton berkepala enam dengan ketakutan. Ia tidak berani bersikap tidak sopan sama sekali. Garis keturunan kuno menghilang, dan setan piton berkepala enam segera pergi ke dasar danau. Setelah beberapa saat, Iblis piton berkepala enam keluar dengan tiga buah jiwa mistik pemakaman abadi, dan dengan hormat menyerahkannya kepada Feng Wuchen. Tiga, Feng Wuchen sangat gembira. Dia pikir itu akan cukup baik untuk memiliki satu, tetapi di men piton berkepala enam membawa tiga. Tuanku, ini semua buah jiwa mistik pemakaman abadi. Hanya pohon buahnya yang tersisa di dasar danau. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa turun dan melihatnya. Piton berkepala enam setan berkata dengan hormat. Tidak perlu, aku percaya padamu. Kamu bisa memelihara pohon buahnya. Terima kasih. Feng Wuchen berkata langsung. Dia puas dengan tiga buah, dan siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan pohon buah itu untuk berbuah. Saya tidak akan berani. Setan piton berkepala enam menghela nafas lega. Meski tidak ada lagi buahnya, setidaknya pohon buahnya selamat. Feng Wuchen memakan salah satu buah jiwa mistik pemakaman abadi dan bergumam, rasanya cukup enak. Setelah memakannya dalam dua atau tiga suap, Feng Wuchen sudah merasakan sejumlah besar energi murni keluar dari tubuhnya. Dia segera duduk dan berkata, kalian berdua, lindungi aku. Ya, kata kedua binatang ganas itu dengan hormat. 2.176 Sejumlah besar energi murni keluar dari tubuhnya. Saking besarnya, Feng Wuchen langsung membengkak seperti balon. Meridiannya bengkak dan menyakitkan, dan dia merasa seperti akan meledak. Untungnya, Feng Wuchen telah mengalami rasa sakit seperti itu berkali-kali di masa lalu. Tidak masalah jika dia menahannya lagi. Teknik pemisahan jiwa Menahan rasa sakit, Feng Wuchen segera memadatkan lebih dari selusin klon roh primordial untuk memurnikan dan menyerap energinya. Kultivasi Feng Wuchen meningkat pesat saat dia memurnikan dan menyerap energinya. Feng Wuchen segera tenggelam dalam peningkatan pesat kultivasinya dan melupakan rasa sakit di meridiannya. Pada saat yang sama, Ling Xiao Xiao, yang telah mengonsumsi mutiara penentang surga untuk dibudidayakan, adalah orang pertama yang keluar dari gua bawah tanah misterius. Setelah mengonsumsi mutiara penentang surga untuk diolah, budidaya Ling Xiao Xiao telah menembus Dewa Kaisar, dan dia adalah Dewa Kaisar Bintang II. Namun, ada yang tidak beres dengan Ling Xiao Xiao saat ini. Ling Xiao Xiao keluar dari gua bawah tanah dengan linglung, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Matanya yang indah kosong, dan dia seperti boneka. Kekuatan garis keturunan yang kuat terus-menerus terpancar dari tubuh Ling Xiao Xiao. Itu sangat mendominasi dan berkuasa. Setelah meninggalkan gua bawah tanah, Ling Xiao Xiao terbang ke kedalaman. Dia sangat cepat, dan dia tidak takut bertemu binatang buas yang kuat sama sekali. Nona Xiao Xiao, apa yang terjadi? Apakah dia sudah gila? Itu seharusnya tidak mungkin terjadi, Ye Jianying muncul dalam sekejap dan melihat ke arah Ling Xiao Xiao menghilang dalam kebingungan. Melihat Ling Xiao Xiao tidak benar, Ye Jianying buru-buru mengikutinya. Kemana Nona Xiao Xiao pergi? Ye Jianying mengikuti di belakang. Dia tidak terburu-buru menghentikan Ling Xiao Xiao. Sebaliknya, dia ingin melihat apa yang sedang terjadi. Setengah jam kemudian, Ling Xiao Xiao telah memasuki kedalaman sebenarnya dari gunung roh binatang. Binatang buas tingkat Lord sering muncul di sini. Karena kekuatan garis keturunan kuno Ling Xiao Xiao, binatang buas yang kuat bersembunyi kemanapun dia pergi. Sepanjang perjalanan sangat aman. Namun, Ling Xiao Xiao tidak berniat berhenti. Dia terus terbang ke depan. Kemana Nona Xiao Xiao pergi? Kita tidak bisa membiarkan dia masuk lagi. Ye Jianying berpikir dengan cemberut. Dia khawatir sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Lagipula, jika dia melangkah lebih jauh, dia akan memasuki wilayah Tuan Besar Binatang Buas. Ye Jianying tidak memiliki kekuatan untuk melawan Tuan Besar Binatang Buas. Begitu Ye Jianying menginjakan kaki di wilayah binatang buas overgot, dia sudah ketakutan. Nona Xiao Xiao, kamu mau pergi kemana? Ye Jianying segera memblokir jalan Ling Xiao Xiao. Namun, begitu Ye Jianying selesai berbicara, ekspresinya berubah drastis. Karena saat Ye Jianying mencegat Ling Xiao Xiao, Ling Xiao Xiao menghilang ke udara. Nona Xiao Xiao, Nona Xiao Xiao, Ye Jianying menjadi pucat karena ketakutan. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Ling Xiao Xiao di sekitarnya, dia juga tidak dapat merasakan kekuatan garis keturunan Ling Xiao Xiao yang mendominasi. Nona Xiao Xiao, Ye Jianying berkeliling untuk mencari Ling Xiao Xiao, tapi Ling Xiao Xiao sepertinya telah menguap. Bahkan tidak ada setengah bayangan dirinya. Mengaum, Mengaum. Ye Jianying terus berteriak. Dia tidak menemukan Ling Xiao Xiao, tapi dia berhasil menarik beberapa binatang buas yang kuat. Oh tidak, ada yang salah, ada yang salah. Ye Jianying panik. Dia telah menjamin bahwa Ling Xiao Xiao dan yang lainnya akan dapat kembali dengan selamat. Saat ini, Ye Jianying menyesal tidak menghentikan Ling Xiao Xiao lebih awal. Feng Wuchen, Feng Wuchen, jawab aku. Ye Jianying dengan cepat mundur sambil berteriak melalui transmisi suara. Namun, setelah beberapa menit, Feng Wuchen tidak menjawab sama sekali. Hal ini membuat Ye Jianying semakin cemas. Benar, Tiantu, Tiantu pasti berada di Bisoul Mountain juga. Tidak mungkin bocah nakal Feng Wuchen bisa memasuki wilayah binatang buas setingkat raja. Ye Jianying bereaksi sangat cepat. Namun, Ye Jianying tidak menyangka bahwa Feng Wuchen akan benar-benar memasuki wilayah binatang buas tingkat penguasa. Tiantu, Tiantu, Setelah meninggalkan wilayah binatang buas tingkat raja, Ye Jianying buru-buru berteriak keras. Jelas sekali bahwa Ye Jianying benar-benar panik. Bahkan ketika menghadapi musuh kuat yang hampir membunuhnya saat itu, dia tidak begitu panik. Untuk apa kamu berteriak? Suara Tiantu tiba-tiba terdengar. Mendengar suara Tiantu, Ye Jianying sangat gembira. Ini memang efektif. Tiantu, di mana Feng Wuchen? Sesuatu telah terjadi pada Nona Xiao Xiao, sesuatu telah terjadi. Ye Jianying buru-buru bertanya dengan ekspresi sangat cemas. Sesuatu telah terjadi. Tiantu sedikit mengernyit dan berkata, Guru ada di Bisou Lake, sedang berkultivasi sekarang. Danau Jiwa Binatang, wilayah binatang buas tingkat lor. Apa yang dilakukan bocah itu di sana? Ye Jianying diam-diam bingung. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya dan segera menembak ke arah Bisou Lake. Ling Xiao Xiao menghilang ke udara, dan tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Ye Jianying hanya ingin memberitahu Feng Wuchen secepat mungkin. Ye Jianying terbang dengan liar, dengan beberapa binatang buas setingkat raja mengejarnya. Itu sangat berbahaya, dan dia bisa mati di mulut binatang buas ini kapan saja. Ketika Ye Jianying mendekati Bisou Lake, beberapa binatang buas berhenti mengejar. Mereka tidak berani mendekat sama sekali. Aura yang sangat kuat, dan meningkat dengan sangat cepat. Ye Jianying baru saja mendekati Bisou Lake ketika dia merasakan aura Feng Wuchen. Tuan sedang menerobos. Jangan mendekat. Tiantu muncul dalam sekejap dan menghentikan Ye Jianying. Nasib Nona Xiao Xiao tidak diketahui. Apa gunanya berkultivasi sekarang? Ye Jianying sangat cemas, dan dia tidak peduli dengan identitas Tiantu. Tidak ada gunanya bahkan jika Anda memberitahu guru sekarang. Saya hanya pergi untuk melihatnya, dan saya tidak merasakan aura Nona Xiao Xiao. Saya juga bertanya kepada binatang buas setingkat raja, dan mereka juga tidak melihat sosok Nona Xiao Xiao. Tiantu menggelengkan kepalanya. Apa? Dia tidak melakukannya. Ini, ini tidak mungkin. Semuanya baik. Kenapa dia menghilang? Ye Jianying tercengang saat mendengar itu. Tunggu, mungkinkah itu suku penjaga roh? Kecurigaan pertama Ye Jianying adalah suku penjaga roh. Aku diam-diam mengamati selama beberapa hari terakhir. Suku penjaga roh belum pernah menginjakan kaki ke gunung jiwa binatang. Tidak mungkin mereka. Tiantu menggelengkan kepalanya lagi. Jika bukan suku penjaga roh, lalu siapa lagi? Ye Jianying menjadi semakin cemas. Tiantu tidak mengatakan apapun lagi. Sosoknya menghilang tanpa suara. Bocah, cepatlah menerobos. Ye Jianying berkata dengan cemas di dalam hatinya. Dia tidak bisa tenang sama sekali. Saat ini, Ling Xiao Xiao telah memasuki ruang misterius. Lingkungannya gelap, dan hanya platform besar tempat Ling Xiao Xiao berada yang terang. Matanya yang kosong berangsur-angsur menghilang, dan dia kembali normal. Di mana? Di mana aku? Ini bukan kata kombe. Ling Xiao Xiao, yang sudah sadar, melihat segala sesuatu di hadapannya. Dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan segera melihat sekeliling dengan hati-hati. Nona muda, jangan takut. Suara tua dan serak terdengar. Kemudian, seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih muncul di peron besar. Tepatnya, itu adalah sosok ilusi. Ini bukanlah tubuh jiwa, tapi sosok yang terkondensasi dari energi. Siapa kamu? Ling Xiao Xiao bertanya pada sosok ilusi itu sambil menatapnya dengan hati-hati. He he, patua tidak punya niat buruk. Saya hanya ingin melihat keturunan suku raksasa kuno. Orang tua itu tersenyum tipis sambil melayang ke arah Ling Xiao Xiao perlahan. Suku raksasa kuno, Ling Xiao tercengang. Betul sekali. Saat kamu naik ke dunia suci, patua sudah merasakannya. Patua sudah terlalu lama menunggu di sini. Akhirnya, kamu sampai di sini. Tepatnya, keturunan suku raksasa kuno telah terbangun. Orang tua itu mengangguk. 2.177 Aku tidak memahami maksudmu. Ling Xiao Xiao menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak bisa melihat situasi sebenarnya lelaki tua itu dan tidak tahu apa tujuan lelaki tua itu. Bagaimanapun juga, Ling Xiao Xiao tidak akan mempercayai lelaki tua yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Gadis kecil, kamu sangat cerdas dan waspada. Lumayan. Sepertinya ras raksasa lebih baik dari perkiraan patua. Orang tua itu tersenyum puas. Gadis kecil, siapa namamu? Orang tua itu tersenyum dan bertanya. Ling Xiao. Ling Xiao Xiao tidak menyembunyikan apapun. Patua Ling Ao Feng. Kamu seharusnya belum pernah mendengar tentang dia. Lagi pula, sudah bertahun-tahun. Orang tua itu tersenyum. Apakah senior tua yang memanggilku? Ling Xiao bertanya. Ling Ao Feng mengangguk dan berkata, Benar. Aku memanggilmu karena aku ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Orang tua hanyalah tubuh energi sekarang. Dia telah mati selama bertahun-tahun. Ling Xiao Xiao tidak terkejut dengan kata-kata lelaki tua itu. Dia juga dapat melihat bahwa lelaki tua itu hanyalah sebuah tubuh energi. Namun, perkataan Ling Ao Feng membuat Ling Xiao Xiao sangat terkejut. Sampaikan sesuatu. Ling Xiao Xiao memandang Ling Ao Feng dengan bingung. Orang tua adalah nenek moyang ras raksasa. Ling Ao Feng tersenyum. Apa? Nenek moyang ras raksasa? Ling Xiao Xiao membuka matanya lebar-lebar. Meski sempat menduga Ling Ao Feng ada hubungannya dengan ras raksasa, namun ia tidak menyangka kalau lelaki tua di depannya itu adalah nenek moyang ras raksasa. Ling Xiao Xiao tertegun untuk waktu yang lama dan tidak sadar kembali. Saat Ling Xiao Xiao tertegun, Ling Ao Feng mengarahkan jarinya ke dahi Ling Xiao Xiao. Sejumlah besar informasi mengalir deras ke dalam pikiran Ling Xiao Xiao. Ling Xiao Xiao langsung pingsan. Kekuatan garis keturunan belum sepenuhnya bangkit. Namun, bisa bangkit sejauh ini sudah sangat mengesankan. Ras raksasa kita belum menurun. Ling Ao Feng berkata dengan gembira. Ling Ao Feng melambaikan tangannya, dan kekuatan mengerikan menyelimuti Ling Xiao Xiao, menyebabkan dia melayang di udara. Kekuatan garis keturunan yang sangat besar dan lembut dengan paksa memasuki tubuh Ling Xiao Xiao. Ling Ao Feng membantu Ling Xiao Xiao menyelesaikan kebangkitan terakhirnya. Berdengung. Kekuatan mendominasi dari garis keturunan kuno menyebar dari tubuh Ling Xiao Xiao, dan menjadi semakin kuat, menyebabkan platform bergetar. Setelah kekuatan garis keturunan kunonya benar-benar terbangun, budidaya Ling Xiao Xiao langsung melonjak ke tingkat Kaisar Dewa Bintang 4. Aku akan menyerahkan kekuatanku padamu juga. Kebangkitan ras raksasa akan bergantung padamu, gumam Ling Ao Feng pada dirinya sendiri. Ling Ao Feng membentuk segel dengan kedua tangannya dan menyegel energi ungu ke dalam tubuh Ling Xiao Xiao. Ini adalah warisan Ling Ao Feng. Ling Ao Feng tidak hanya menyegel kekuatan di tubuh Ling Xiao Xiao. Pada saat yang sama, dia juga membantu Ling Xiao Xiao menyerap sebagian kekuatan untuk meningkatkan budidaya Ling Xiao Xiao. Kaisar Dewa Bintang 5. Kaisar Dewa Bintang 6. Kaisar Dewa Bintang 7. Kaisar Dewa Bintang 8. Kaisar Dewa Bintang 9. Dalam waktu kurang dari dua jam, budidaya Ling Xiao Xiao melonjak sekali lagi, berhenti di tingkat Kaisar Dewa Bintang 9. Awalnya, Ling Ao Feng berencana membantu Ling Xiao Xiao menerobos ke tingkat Dewa Tertinggi, tetapi karena kultivasi Ling Xiao Xiao terlalu lemah, jika dia bangkit terlalu cepat, itu akan mempengaruhi fondasinya. Oleh karena itu, Ling Ao Feng tidak punya pilihan selain menyerah. Jika bukan karena fondasi Ling Xiao Xiao bagus, Ling Ao Feng tidak akan berani membantu Ling Xiao Xiao meningkatkan kultivasinya sebanyak itu. Setelah waktu yang tidak diketahui, sosok ilusi Ling Ao Feng tidak lagi terlihat. Ling Xiao Xiao, yang tidak sadarkan diri, perlahan membuka matanya. Haha, kamu sudah bangun. Ling Ao Feng tersenyum tipis. Junior menyapa leluhur. Ling Xiao Xiao segera berlutut, jelas sedang mencerna informasi dalam pikirannya. Kamu baru saja menjadi Kaisar Dewa Bintang 9, jadi tinggedewalah di sini dan konsolidasi wilayahmu terlebih dahulu. Energi patua hampir habis, kuharap klan raksasa dapat pulih di tanganmu. Ling Ao Feng tersenyum bahagia. Kaisar Dewa Bintang 9, Ling Xiao Xiao tertegun, dan setelah memeriksanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya lebar-lebar. Jangan khawatir, peningkatan kultivasimu tidak akan mempengaruhi fondasimu. Warisan patua sudah tersegel di tubuhmu, sempurnakan dengan baik. Ling Ao Feng tersenyum tipis, dan sosok ilusi itu menghilang sepenuhnya. Leluhur, leluhur. Ling Xiao Xiao hendak mengulurkan tangannya, tetapi sudah terlambat, dan hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Terima kasih leluhur, kuharap kamu bisa mendengarku. Ling Xiao Xiao berterima kasih padanya di dalam hatinya. Leluhur, jangan khawatir, Xiao Xiao pasti tidak akan mengecewakanmu, aku pasti akan menghidupkan kembali klan raksasa. Ling Xiao Xiao berkata dengan tegas, matanya yang indah penuh percaya diri. Setelah Ling Ao Feng menghilang, ruang misterius itu juga menghilang. Setelah ruang misterius menghilang, Ling Xiao Xiao menyadari bahwa dia sebenarnya berada di puncak gunung yang mengjulang tinggi. Ini masih gunung roh binatang. Ling Xiao Xiao bergumam, dan segera memasuki cincin tata ruang, dan dengan cepat duduk bersilah untuk berkultivasi. Setelah meningkatkan kultivasinya sebanyak tujuh bintang, Ling Xiao Xiao harus mengkonsolidasikan wilayahnya sesegera mungkin. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Di sisi Danau Bispirit, Ye Jianying dengan cemas mondar-mandir. Sudah tiga hari berlalu, dan dia tidak bisa duduk diam. Ada beberapa kali dia ingin mengganggu kultivasi Feng Wu Chen, tetapi dia menahannya. Bagaimanapun, ini adalah momen penting bagi Feng Wu Chen untuk menjadi dewa tertinggi bintang dua. Bocah ini tidak tahu cara menggunakan cincin tata ruang untuk berkultivasi. Ini sudah tiga hari, Ye Jianying sangat cemas hingga dia hampir menangis. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu, dan Ye Jianying mulai putus asa. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah ledakan memecah kesunyian Danau Bispirit. Dengeng dengungan. Energi yang sangat menakutkan meledak dari tubuh Feng Wu Chen, dan pegunungan di sekitarnya berguncang dengan hebat, dan air danau bergulung dengan ganas. Dia menerobos. Dewa tertinggi bintang dua, itu hebat. Ye Jianying sangat gembira. Benar sekali, Feng Wu Chen telah berhasil melangkah ke alam dewa tertinggi bintang dua. Feng Wu Chen perlahan membuka matanya saat dua cahaya menakutkan muncul dari matanya, dan senyuman puas muncul di wajahnya. Itu memang buah jiwa misterius pemakaman abadi. Energi murninya sangat besar. Bahkan tanpa cincin ilahi, aku bisa menerobos dalam waktu setengah bulan. Feng Wu Chen tersenyum penuh semangat. Feng Wu Chen, Ye Jianying dengan cepat terbang. Aum Auman. Melihat Ye Jianying mendekat, kedua binatang itu segera mengeluarkan raungan pelan dan menatap Ye Jianying dengan ganas, siap membunuhnya kapan saja. Namun, Ye Jianying tidak mempedulikan mereka. Mengapa kamu di sini? Feng Wu Chen memandang Ye Jianying dengan heran. Aku sudah menunggumu selama enam hari. Sesuatu terjadi pada Xiao Xiao. Kata Ye Jianying dengan cemas. Apa? Sesuatu terjadi pada Xiao Xiao. Apa yang telah terjadi? Apakah itu klan roh penjaga? Wajah Feng Wu Chen langsung berubah muram saat mendengar itu. Tidak, ini bukan klan roh penjaga. Ye Jianying segera memberitahu Feng Wu Chen tentang kejadian aneh hari itu. Dia menghilang begitu saja. Bahkan Tiantu tidak bisa merasakannya. Feng Wu Chen kaget. Tuan, saya telah mencari Nona Xiao Xiao beberapa hari terakhir ini, tetapi saya tidak dapat menemukan jejaknya. Suara Tiantu terdengar. Apakah Xiao Xiao benar-benar sedang dikendalikan? Feng Wu Chen mengerutkan kening dan menebak. Ye Jianying berkata dengan sungguh-sungguh, pada saat itu, Nona Xiao Xiao sedang dalam keadaan linglung. Dia memang sedang dikendalikan, tetapi sepertinya tidak seperti itu. Saya tidak dapat merasakan apapun, hanya kekuatan garis keturunan Nona Xiao Xiao. Cepat bawa aku ke tempat di mana Xiao Xiao menghilang. Feng Wu Chen dengan cepat berkata, 2178. Saya mengingatnya dalam satu detik. Luar biasa. Bacalah secara gratis. Bagaimana itu? Apakah Anda merasakannya? Ye Jianying bertanya dengan cemas ketika mereka tiba di tempat ling Xiao Xiao menghilang. Feng Wu Chen telah menggunakan kesadaran ilahi untuk menyelidikinya. Masih ada aura lemah dari garis keturunan raksasa kuno. Arah ini jauh di dalam gunung roh binatang. Feng Wu Chen melihat ke arah wilayah binatang setingkat raja. Nyonya Xiao Xiao masuk. Ye Jianying bertanya dengan kaget saat keringat dingin muncul di punggungnya. Ling Xiao Xiao hanyalah seorang dewa kaisar. Bagaimana dia bisa bertahan hidup setelah memasuki wilayah binatang setingkat raja? Harus. Feng Wu Chen menganggup dan menyerbu ke wilayah binatang setingkat raja tanpa ragu-ragu. Hei, bocah, itu wilayah binatang buas setingkat raja, raung Ye Jianying. Sayangnya, sudah terlambat untuk menghentikannya. Dia tidak punya pilihan selain mengejarnya. Tidak peduli betapa engganya Ye Jianying, keberadaan Ling Xiao Xiao masih belum diketahui. Itu memang tanggung jawabnya. Tentu saja, dia tidak akan mengabaikan tanggung jawabnya. Manusia, ini bukan tempat untuk kamu datangi. Cepat pergi, sebuah suara yang dalam berkata begitu Feng Wu Chen dan Ye Jianying melangkah ke wilayah binatang buas setingkat raja. Bocah manusia bodoh, apakah kau tidak tahu perjanjian kuno antara binatang dan manusia? Suara binatang buas lainnya berkata. Harimau laut biru, setan piton berkepala enam, apakah kamu menghianati klan binatang? Jika Tuan Bilin mengetahui hal ini, dapatkah Anda menanggung akibatnya? Suara binatang pembunuh lainnya terdengar. Tak lama kemudian, enam atau tujuh binatang buas tingkat raja yang menakutkan mendekati mereka secara diam-diam. Masing-masing dari mereka sangat besar, dan mereka semua memiliki kemampuan luar biasa. Harimau laut biru dan setan piton berkepala enam menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa. Di hadapan binatang buas yang menakutkan ini, mereka hanyalah sampah. Saya di sini hanya untuk mencari satu orang. Saya tidak punya niat buruk. Feng Wu Chen berkata dengan tenang. Dia sama sekali tidak melihat binatang yang menakutkan itu. Sebaliknya, dia mencari aura Ling Xiao-siao. Nak, apakah kamu merasakan aura Nona Xiao-siao? Ye Jianying bertanya dengan cemas sambil melihat binatang menakutkan itu ke segala arah. Dalam sekejap mata, lusinan binatang buas tingkat raja yang menakutkan telah berkumpul. Ini wilayah kami. Apa menurutmu kamu bisa masuk sesukamu? Menurutmu kita ini siapa? Keluar dari sini. Seekor binatang buas berkepala lembu dan berekor ular mengaum. Saya tidak ingin mengatakannya lagi. Saya di sini untuk mencari seseorang, kata Feng Wu Chen acuh tak acuh. Huff. Bocah manusia kecil yang lemah sebenarnya berani mengabaikan keberadaan kita. Binatang ganas tingkat raja bintang lima sangat marah. Tidak dapat merasakan aura Ling Xiao-siao, Feng Wu Chen menjadi semakin cemas. Ditambah dengan tak henti-hentinya teriakan binatang buas ini, gelombang kemarahan melonjak ke dalam hatinya. Diam, kalian semua, Feng Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Kemarahan di bawah ini segera mengejutkan beberapa lusin binatang buas tingkat raja yang hebat. Ye Jianying juga sangat ketakutan. Dia menatap kosong ke arah Feng Wu Chen. Seorang bocah manusia berani mengaum pada mereka. Apakah kamu tidak tahu di mana ini? Ini adalah gunung roh binatang. Beraninya dewa tertinggi yang lemah berperilaku begitu kejam di bagian terdalam gunung jiwa binatang. Apakah kamu mempunyai keinginan mati? Raungan marah Feng Wu Chen benar-benar memicu kemarahan beberapa lusin binatang ganas tingkat raja. Niat membunuh haus darah yang sangat menakutkan melonjak dengan liar. Itu hampir nyata dan menyesakan. Jian Hun, kalian manusialah yang pertama kali melanggar perjanjian kuno. Setelah hari ini, Bispirit Mountain akan menyerang. Seorang jenderal tingkat raja bintang tujuh meraung ke langit seolah-olah dia sedang berbicara dengan Jian Hun. Gelombang aura yang sangat menakutkan menyapu dengan liar. Itu sangat menakutkan. Dihadapkan pada kekuatan yang begitu menakutkan, bahkan para ahli tingkat raja pun akan mati, apalagi para yang mulia. Huh, di ruang misterius di suatu tempat, Jian Hun tertawa tak berdaya dan getir. Tentu saja, Jian Hun telah mendengar raungan marah binatang buas itu. Namun, dia tidak ikut campur. Dia sama sekali tidak berani mencampuri urusan Feng Wuchen. Bahkan jika dia melakukannya, Jian Hun hanya akan berdiri di sisi Feng Wuchen. Memukul, ekspresi Feng Wuchen menjadi gelap. Dia mengalihkan pandangan tajamnya ke arah sang jenderal. Tatapannya yang menakutkan menyebabkan hati binatang itu bergetar. Tatapan macam apa itu, itu terlalu menakutkan. Menurutmu siapa yang harus kita serang? Tujuh alam surgawi, aku, Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Aura yang sangat mendominasi meletus. Kekuatan garis keturunan kuno dewa naga melonjak dengan liar. Anda, dan seluruh tujuh alam surgawi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Beast Spirit Mountain takut pada kamu manusia? Jenderal terkemuka itu berteriak dengan marah. Niat membunuhnya melambung ke langit. Jika bukan karena perjanjian kuno, apakah kalian manusia bisa hidup dengan nyaman? Binatang buas di gunung roh binatang kita. Pada titik ini, binatang buas pada umumnya tidak dapat melanjutkan lagi. Ini karena ia merasakan kekuatan mengerikan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia memiliki aura tak berbentuk dan kekuatan seorang raja. Tampaknya itu adalah bawaan lahir. Itu mengeluarkan aura yang menakutkan dan tidak bisa diganggu-gugat. Kamu, kamu, binatang umum itu memandang Feng Wuchen dengan sangat ketakutan. Pada saat ini, lusinan monster tingkat raja yang menakutkan sangat ketakutan. Kekuatan suci yang tak berbentuk itu seperti raja mereka. Itu menekan mereka tanpa daya sehingga mereka tergeletak di tanah. Dewa naga kuno, itu adalah dewa naga. Salah satu binatang itu menekan rasa takutnya dan berteriak kegirangan. Kekuatan garis keturunan dewa naga kuno. Tidak salah lagi, tidak salah lagi. Itu pasti garis keturunan para dewa naga. Jika tidak, ia tidak akan mampu menekan kita. Itu benar. Itu lahir. Itu lahir. Akhirnya sampai di sini. Cepat, laporkan ini pada Tuan Bilin. Meskipun lusinan monster tingkat raja ketakutan dengan penindasan tersebut, mereka saat ini sangat gembira. Feng Wuchen dan Ye Jianying memandang dengan kaget. Apa yang sedang terjadi? Bukankah seharusnya mereka ketakutan dan putus asa? Mengapa mereka begitu gembira dan gembira? Raja kita telah kembali. Raja kita telah kembali. Lusinan monster tingkat raja berteriak kegirangan. Teriakan mereka bergema di seluruh kedalaman gunung roh binatang. Raja, Feng Wuchen dan Ye Jianying kembali terkejut. Secara alami, mereka tahu bahwa raja yang dimaksud binatang buas itu adalah Feng Wuchen. Namun, apa hubungannya dengan Feng Wuchen? Lusinan binatang besar setingkat raja menundukkan kepala dan membungkuk di depan Feng Wuchen. Garis keturunan dewa naga kuno. Garis keturunan raja. Teriakan terkejut terdengar dari kedalaman gunung. Dengeng dengungan. Saat berikutnya, aura mengerikan muncul dari kedalaman gunung. Pada saat itu, seluruh bis spirit mountain berguncang. Alam transformasi suci. Feng Wuchen dan Ye Jianying terkejut. Binatang buas dari gunung roh binatang sebenarnya berada di alam transformasi suci. Desir. Lampu hijau melonjak ke langit dari kedalaman gunung. Kemudian, itu berubah menjadi sambaran petir hijau besar dan ditembakkan. Tuan Bilin ada di sini. Kata jenderal binatang itu dengan hormat. Lord Bilin yang dibicarakan oleh jenderal binatang itu adalah binatang ganas kuno, piton giok terbang. Saat Flying Jade Piton turun, aura dan tekanannya yang menakutkan langsung ditarik kembali. Ia dengan hormat menundukkan kepala ular hijaunya yang menakutkan. Binatang ganas kuno, piton giok terbang, sapa raja. Kata Flying Jade Piton dengan hormat. Suaranya dipenuhi kegembiraan dan keterkejutan. Salam, raja. Kemudian, beberapa binatang ganas veteran muncul entah dari mana dan menundukkan kepala mereka dengan hormat. 2.179 Hafalkan dalam satu detik. Luar biasa, tidak ada jendela pop-up untuk membaca gratis. Piton terbang bersisik giok telah berada di alam transformasi suci selama bertahun-tahun. Beberapa binatang ganas yang datang setelahnya juga berada di alam transformasi suci. Ada binatang ganas transformasi suci tanpa kepala, puluhan tuan besar binatang ganas, dan ratusan tuan besar binatang ganas. Dari sini, dapat dilihat bahwa kekuatan Beast Spirit Mountain benar-benar menakutkan. Karena Gu Yue, mereka tidak punya pilihan selain tinggal di Beast Spirit Mountain. Namun, gunung roh binatang yang begitu menakutkan sebenarnya disebut Raja Feng Wuchen. Apa hubunganmu dengan Dewa Naga Kuno? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Wuchen secara alami tahu bahwa ini ada hubungannya dengan Dewa Naga Kuno. Ketika Feng Wuchen berada di alam fana, dia tahu bahwa garis keturunan klan Naga dapat menekan binatang ganas. Hal yang sama terjadi bahkan di alam surgawi, kecuali beberapa binatang ganas kuno. Namun, di tujuh alam Dewa, bahkan binatang ganas kuno, Piton Terbang Bersisik Giok, harus memanggil Raja Feng Wuchen. Hal ini membuat Feng Wuchen sangat penasaran. Piton Terbang Bersisik Giok berkata dengan hormat, Tuan Raja Naga, di era kuno, para Dewa Naga adalah raja dari semua binatang buas. Mereka adalah binatang ilahi sejati. Klan Piton Terbang Bersisik Giok dan banyak binatang ganas kuno lainnya adalah subjek Dewa Naga. Ini termasuk semua binatang ganas di dunia. Garis keturunan mereka mengandung jejak jiwa Dewa Naga. Ini telah diturunkan sejak saman kuno. Raja Naga memiliki garis keturunan Dewa Naga kuno di tubuhnya. Tentu saja, dia adalah Raja kita. Terlebih lagi, Nenek Moyang para Dewa Naga pernah memberitahu kita bahwa Raja baru kita akan turun dalam waktu dekat. Aku bisa merasakan bahwa Raja Naga telah sepenuhnya membangkitkan kekuatan garis keturunan Dewa Naga kuno. Kekuatan asal Dewa Naga kuno telah mulai bangkit. Jadi begitu, Feng Wuchen mengangguk. Apakah kamu melihat seorang wanita masuk ke sini? Feng Wuchen bertanya. Apakah kamu melihat dia? Piton Terbang Bersisik Giok memandang ke arah binatang ganas dan bertanya. Tidak, binatang buas itu menggelengkan kepala. Raja Naga, bawahanmu merasakan aura seorang wanita di wilayah Dewa Tuan. Selain itu, itu juga merupakan kekuatan garis keturunan. Itu sangat mendominasi dan kami tidak berani mendekat. Namun, itu menghilang dengan sangat cepat. Kata binatang buas Dewa Tuan dengan hormat. Aku mengikuti auranya ke sini, tapi aku tidak bisa merasakannya sekarang. Namun, dia pasti masih ada di sini. Feng Wuchen mengerutkan kening. Wanita, kekuatan garis keturunan. Mungkinkah itu klan raksasa? Flying Piton bertanya setelah merenung beberapa saat. Kamu tahu. Feng Wuchen menatap Piton Terbang Bersisik Giok dengan kaget. Piton Terbang Bersisik Azure berkata dengan hormat, Raja Naga, meskipun suku raksasa kuno telah dimusnahkan, warisan suku raksasa yang kuat disegel di gunung roh binatang. Ini diturunkan oleh nenek moyang kami, dan kami diperintahkan untuk melakukannya jagalah. Hanya keturunan suku raksasa yang bisa masuk. Mungkin raksasa yang kuat sedang memanggil orang yang kamu cari. Ketika Feng Wuchen mendengar itu, dia sedang tidak ingin mengetahui tentang masa lalu. Dia hanya ingin tahu bagaimana keadaan Ling Xiao-siao. Di bawah pimpinan Flying Piton, Feng Wuchen dan Ye Jianying tiba di depan gunung yang mengjulang tinggi. Gunung itu mengjulang tinggi ke awan, tampak megah. Raja Naga, ada segel kuno di puncak gunung. Ini adalah area terlarang di gunung roh binatang. Meskipun aku berada di alam transformasi malaikat, aku tidak bisa melihat rahasianya. Kata Flying Piton dengan hormat. Ini adalah segel kuno. Ini sangat misterius. Wajar jika kamu tidak bisa melihatnya. Feng Wuchen berkata dengan tenang sambil perlahan naik ke langit. Namun, ketika Feng Wuchen dan Ye Jianying tiba di puncak gunung, mereka melihat seorang wanita cantik duduk bersila dan berkultivasi. Itu adalah Ling Xiao-ying. Setelah menggunakan Space Ring untuk menstabilkan budidayanya, Ling Xiao-siao keluar dari Space Ring. Dia berencana menggunakan Spirit Qi yang kaya di Bis Spirit Mountain untuk berkultivasi. Bagaimanapun, budidayanya meningkat terlalu cepat. Ling Xiao-siao khawatir hal itu akan mempengaruhi yayasannya. Oleh karena itu, dia tidak berani menggunakan Space Ring untuk menerobos. Xiao-siao, Feng Wuchen merasa sangat lega. Ling Xiao-siao sedang duduk bersila di puncak gunung bercocok tanam. Bagaimana bisa ada segel kuno? Bukankah kamu bilang ada susunan penyegel? Ye Jianying bertanya dengan kaget sambil melihat ke arah Flying Piton. Ini, Flying Piton juga terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Feng Wuchen berkata dengan tenang, susunan penyegelan ini sangat misterius. Segelnya telah dibuka belum lama ini, namun masih ada jejak kekuatan segel yang melindungi Xiao-siao. Tampaknya Xiao-siao telah memperoleh warisannya. Begitu, pantas saja kami tidak bisa merasakannya. Ye Jianying mengangguk. Kultivasi Xiaomi telah mencapai alam Kaisar Ilahi Bintang 9. Dia telah mengkonsolidasikan wilayahnya dan tidak jauh dari menerobos ke alam yang mulia. Saya rasa Xiao-siao akan memilih waktu ini untuk menerobos ke alam yang mulia. Namun, dia tidak terburu-buru. Warisan ini adalah pertemuannya yang kebetulan. Feng Wuchen dengan tulus berbahagia untuk Ling Xiao-siao. Dia telah menerobos ke alam Kaisar Ilahi Bintang 9. Bahkan belum seharipun. Sebelumnya, Xiao-siao hanyalah alam Kaisar Ilahi Bintang 2. Ye Jianying tercengang. Dia tidak tahu jika dia tidak melihatnya. Dalam waktu kurang dari sehari, budidayanya meningkat 7 bintang. Semua binatang buas tidak bisa tidak terkejut ketika mereka mendengar ini. Ini bahkan lebih mengerikan daripada menyontek. Ngomong-ngomong, apa maksudmu dengan perjanjian kuno tadi? Feng Wuchen memandang jenderal itu dan bertanya. Melapor kepada Raja Naga, perjanjian kuno adalah perjanjian gencatan senjata antara gunung roh binatang kami dan alam tujuh dewa. Manusia bisa memasuki gunung roh binatang untuk berburu, tapi kami para binatang buas juga bisa memburu manusia. Namun, perang tidak bisa pecah. Keluar kecuali manusia memasuki wilayah dewa agung. Oleh karena itu, kami tidak menghentikan manusia untuk memasuki gunung roh binatang, kata sang jenderal dengan hormat. Perjanjian kuno ini tentu saja adil. Itu bergantung pada kekuatan seseorang. Apakah terjadi perang antara gunung roh binatang dan alam tujuh dewa? Ye Jianying bertanya dengan kaget. Dia belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Itu sudah lama sekali. Itu adalah generasi leluhur. Saat itu, Qianhun lah yang muncul. Mediatornya adalah pemurni pemadam jiwa, kata piton terbang bersisik giok. Feng Wuchen menganggup dan meninggalkan puncak gunung. Ling Xiao Xiao sedang mengkonsolidasikan wilayahnya dan tidak mau bangun untuk beberapa saat. Gunung roh binatang sekarang melihat Feng Wuchen sebagai raja mereka. Feng Wuchen tidak mengkhawatirkan Ling Xiao Xiao di gunung roh binatang. Piton terbang sisik giok, saya punya teman yang diracuni racun ular sisik giok. Kebetulan cara budidayanya sedikit unik. Namun, dia tidak mampu memadatkan kekuatan racun ular sisik giok. Itu karena racun ular sisik giok. Feng Wuchen bertanya. Piton terbang sisik giok menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan karena racun ular sisik giok. Itu karena tingkat metode budidayanya terlalu rendah. Racun ular sisik giok sangat sombong. Untuk memadatkan kekuatan dari racun ular bersisik giok, seseorang harus memiliki metode budidaya yang kuat. Bawahan ini tahu siapa yang dibicarakan Raja Naga. Keturunankulah yang melukainya bunuh dia. Sebagai binatang buas kuno, kamu cukup baik hati. Aku tidak bisa mempercayainya. Feng Wuchen memandang piton terbang bersisik giok dengan heran. Binatang buas kuno itu ganas, berdarah dingin, dan tanpa ampun. Namun, piton terbang bersisik giok sepertinya tidak cocok dengan deskripsi itu. Tuan, suku penjaga telah menginjakan kaki di gunung roh binatang. Pada saat ini, suara hormat Tiantu memasuki telinga Feng Wuchen. Setelah menunggu berhari-hari, akhirnya tiba. Feng Wuchen menyeringai. Feng Wuchen menginstruksikan piton terbang bersisik giok untuk melindungi Ling Xiao Xiao. Kemudian, dia terbang keluar dari Beast Spirit Mountain bersama Ye Jianying. 2.180 Aku akan mengingatnya dalam satu detik. Luar biasa, baca secara gratis tanpa jendela pop-up. Luo Tianran merasa tidak puas setelah suku penjaga spiritual gagal beberapa kali. Bagaimanapun, Bai Yunqi sangat percaya diri saat berjanji pada Luo Tianran. Namun, setengah bulan telah berlalu dan masih belum ada kabar. Kali ini, suku penjaga spiritual mengirim enam master tingkat yang mulia ke gunung roh binatang. Selain itu, Bai Yunqi juga mengirim overgot ke Kuil Naga, khawatir Ling Xiao Xiao dan yang lainnya telah kembali ke Kuil Naga. Dengan cara ini, mereka bisa merebutnya dengan paksa. Untuk menyenangkan Luo Tianran, Bai Yunqi melakukan yang terbaik. Namun, masalah ini membuatnya pusing. Butuh waktu setengah bulan untuk menangkap Ling Xiao Xiao. Begitu Luo Tianran menyalahkannya, seluruh suku penjaga spiritual tidak akan mampu menanggungnya. Namun, saat Bai Yunqi khawatir, Kuil Matahari Bulan mengirimkan berita bahwa Feng Wuchen berada di gunung roh binatang. Jelas sekali, Kuil Matahari Bulan ingin menggunakan pemimpin suku penjaga spiritual untuk membunuh Feng Wuchen sebagai balas dendam. Namun, Bai Yunqi tidak cukup bodoh untuk berpikir bahwa Kuil Matahari Bulan akan mengirimkan berita tentang Feng Wuchen tanpa alasan. Gunung roh binatang, anak ini akhirnya menunjukkan dirinya. Karena dia berada di gunung roh binatang, Ling Xiao Xiao pasti ada di sana juga. Kita bisa menangkap keduanya. Bai Yunqi menyeringai dingin. Patriark, jika Feng Wuchen ada di sana, Suezanshen pasti juga berada dalam kegelapan. Tidak akan mudah untuk menangkap mereka. Seorang penatua berkata dengan sungguh-sungguh. Sampaikan perintahku. Kirim orang ke Kuil Dewa Naga untuk membunuh siapapun yang mereka lihat. Tangkap orang tua Feng Wuchen dan kirim seseorang untuk menyampaikan berita itu kepada Feng Wuchen di gunung roh binatang, kata Bai Yunqi dingin, terlihat seperti orang yang tidak tahu malu. Penjahat. Beraninya kamu melakukan trik kecil seperti itu di hadapanku. Kuil Matahari Bulan sangat menghargai diri mereka sendiri. Untuk apa mereka menganggapku? Bai Yunqi mencibir dengan jijik. Kuil Jiwasuci menyambut tamu langkah hari ini. Luo Tianran. Beraninya kamu menentang keputusan guru. Zusa memasuki aulah utama dan meraum marah pada Luo Tianran yang sedang memegang kecantikan di pelukannya. Zusa, kamu salah di sini. Tidak peduli apa, penguasa dunia suci adalah kakak seniormu. Sampai kamu membuat keributan besar, mungkinkah kamu memiliki keraguan tentang murid gurumu? Mu Suan San langsung memberi label besar pada Zusa. Bagaimana mungkin Kendall Finn tidak mengerti? Mu Suan San sudah mengirimkan. Kamu pikir kamu siapa? Zusa menatap tajam ke arah Mu Suan San. Kemarahan Tuan Besar Dewa benar-benar tidak kecil. Jangan bicara tentang fakta bahwa kamu belum pulih sepenuhnya. Bahkan jika kamu sudah pulih sepenuhnya, kamu mungkin bukan tandinganku. Mu Suan San mencibir dengan dingin, tidak berusaha menyembunyikan rasa jijik di matanya. Begitu dia selesai berbicara, aura menakutkan muncul dari tubuh Mu Suan San. Alam transformasi suci. Dikuduskan. Wajah Tua Zusa menjadi gelap dan dia menatap tajam ke arah Luo Tianran yang diam. Saudara muda, kuil jiwa suci adalah tempatku sekarang. Beraninya kamu menerobos masuk seperti ini. Kamu tidak menganggapku serius lagi, kata Luo Tianran dengan dingin. Suaranya penuh penghinaan dan kesombongan. Begitu Luo Tianran membuka mulutnya, Mu Suan San menutup mulutnya dengan patuh. Luo Tianran, izinkan saya bertanya kepada Anda, mengapa guru mengirim Anda ke sini? Kendall Finn bertanya dengan marah. Untuk membunuh para ahli kuno dan melenyapkan keturunan dewa naga kuno, Luo Tianran mengangkat bahunya. Lalu apa yang telah kamu lakukan? Kendall Finn mengertakkan gigi dan meraung, berharap dia bisa menelan Luo Tianran hidup-hidup. Wajah Luo Tianran menjadi dingin dan dia berkata dengan dingin, Kendall Finn, apa yang saya lakukan dan bagaimana saya melakukannya, itu bukan terserah Anda untuk mengajari saya. Anda tidak memenuhi syarat. Jika Anda sangat mampu, silakan saja. Aren, bukankah kamu penguasa tujuh dunia dewa? Mengapa kamu tidak pergi dan mencari santong? Anda, Kendall Finn sangat marah hingga organ dalamnya berputar. Bagus, sangat bagus. Luo Tianran, kamu menginginkan santong, kan? Saya akan mengatur orang bodoh untuk melakukannya. Kendall Finn berteriak dengan marah, jelas mengejek Luo Tianran karena lebih buruk dari orang bodoh. Terlalu mudah untuk memancing santong keluar. Selama dia menyerang Feng Wuchen, santong akan muncul. Kendall Finn, beraninya kamu menghina tuan besar dunia suci. Wajah Mu Suanshan menjadi gelap dan dia menyerang tanpa ragu-ragu. Mu Suanshan, coba saya jika Anda bisa. Jika aku mati, Luo Tianran tidak akan bisa hidup. Kendall Finn berkata dengan dingin tanpa menoleh, membiarkan Mu Suanshan menyerangnya. Berhenti. Wajah Luo Tianran sangat muram. Siapapun yang melihatnya akan merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Teriakan Luo Tianran membuat Mu Suanshan berhenti. Tidak peduli betapa engganya dia, dia harus berhenti saat ini. Di depan Luo Tianran, Mu Suanshan hanyalah seekor semut. Melihat Kendall Finn yang hendak keluar dari aula, Luo Tianran berkata dengan dingin, berikan perintah. Saya akan berkultivasi dalam pengasingan untuk meningkatkan kekuatan saya dan membunuh santong. Mendengar kata-kata Luo Tianran, Kendall Finn hampir muntah darah. Luo Tianran perlu berkultivasi dalam pengasingan untuk menghadapi santong. Adapun berapa lama dia akan berkultivasi dalam pengasingan, hanya Luo Tianran yang tahu. Tapi apakah dia akan berkultivasi dalam pengasingan atau tidak, tidak ada yang tahu. Tuan Besar Dunia Suci, Iblis Lilin mengabaikanmu dan berbicara kasar. Mengapa kamu tidak memberinya pelajaran? Mu Suanshan bertanya dengan bingung. Huff, tidak perlu terburu-buru memberi pelajaran pada seseorang. Orang yang seharusnya cemas adalah dia. Jangan sentuh kamu untuk saat ini. Saat dia datang memohon padaku, kalian bisa melakukan apapun yang kalian mau. Inilah saatnya memuaskan ambisi anda. Di seluruh tujuh dunia dewa, tidak ada seorang pun yang bisa menandingiku. Anda harus tahu apa yang saya maksud. Jangan pedulikan dia. Sampah semacam ini bukanlah ancaman. Luo Tianran berkata dengan dingin. Sejak Luo Tianran tiba di tujuh dunia dewa, dia tidak melakukan apapun. Tujuannya adalah untuk menghadapi Kendall Finn. Luo Tianran ingin Kendall Finn berlutut dan memohon padanya. Sebagai perbandingan, Santong dan Dewa Naga Kuno, Luo Tianran tidak mempedulikan mereka sama sekali. Ya, bawahan anda mengerti. Bibir Musuan San membentuk senyuman gembira. Di tujuh dunia dewa saat ini, selama Santong tidak muncul, itu akan menjadi dunia tujuh negara adidaya. Negara adidaya manapun, termasuk Kuil Guru Agung, harus mundur. Juner, kamu bisa keluar dari pengasingan sekarang. Datang dan berikan penghormatanmu kepada Guru Agung Dunia Suci. Musuan San mengirimkan suaranya. Ledakan. Dengeng dengungan. Saat kata-kata Musuan San jatuh, Kuil Jiwa Suci tiba-tiba meledak, dan gelombang aura kekerasan menyebar, menyebabkan seluruh istana berguncang. Suara mendesing. Aliran cahaya melintas dan memasuki aula utama Kuil Jiwa Suci. Junior Mu Yanjun memberi hormat kepada Guru Agung Dunia Suci. Mu Yanjun berlutut dengan hormat. Luo Tianran melirik Musuan San dan berkata, Dewa tertinggi bintang lima, bakat putramu rata-rata. Rata-rata. Mu Yanjun hampir menjadi gila saat mendengarnya. Siapakah Mu Yanjun? Tuan muda kuil Jiwa Suci. Tuan muda dari tujuh negara adidaya adalah para jenius terbaik di tujuh dunia dewa. Luo Tianran sebenarnya mengatakan bahwa bakat Mu Yanjun rata-rata. Maaf, Guru Agung Dunia Suci. Mu Suan San tersenyum pahit. Meski kesal, dia tidak berani berkata apa-apa. Tuan Besar Dunia Suci, apa pendapatmu jika membiarkan Yanjun melakukannya? Mu Suan San memandang Luo Tianran dengan hormat. Ku bilang, lakukan apapun yang kamu mau. Aku akan memberimu kesempatan. Luo Tianran mencibir. Tuan Besar Dunia Suci.